Intro Menurut saya waktu bayar zakat yang paling utama itu sebelum sholat idul fitri Kalau menurut aku sih sebelum sholat idul fitri Kalau menurut aku baiknya menjelang hari idul fitri itu sendiri Kayak misalnya seminggu sebelumnya Biar aman sih mungkin zakat fitri itu dibayarkan seminggu sebelum lebaran Jadi kita bisa fokus untuk ibadah yang lainnya dan gak tertinggal juga zakat fitranya Biasanya kan orang udah akhir-akhir ribut dengan misalnya baju yang belum lengkap Atau sajada atau mungkin yang belum gitu Jadi kayaknya seminggu sebelum idul fitri kita udah membayarkan zakat fitri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sahabat muslima daily ini muliakan oleh Allah Tanda-tanda orang yang beriman atau ada keimanan dalam hatinya Yang pertama adalah dia percaya dengan Allah sepenuh hatinya Dia percaya dengan Allah dia percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan ia mau melaksanakan segala perintah Allah dengan kesungguhan hatinya Dengan keikhlasan hatinya Sebagaimana yang sering ia katakan Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semuanya Salatku kena Allah subhanahu wa ta'ala Ibadahku kena Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk menutup kesempurnaan daripada rangkaian Ibadah yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan Bila khusus adalah puasa di bulan suci Ramadan Ditutup adalah dengan pelaksanaan zakat fitrah Kapan waktu yang terbaiknya? Waktu yang terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah Berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Adalah sebelum pelaksanaan solat sunnah idul fitri Kalau orang yang melaksanakan mengeluarkan zakat fitrahnya setelah solat sunnah Itu bukan disebut dengan zakat fitrah Akan tetapi disebut dengan sadaqah Lalu kepada siapa diberikan zakat fitrah ini? Kepada delapan golongan atau delapan asnap Orang-orang yang terdekat dengan kita adalah yang lebih utama Terlebih lagi kalau mereka memang tidak mampu Orang-orang yang sangat membutuhkan di sekitar kita Selain keluarga kita, tetangga kita Yang memang sangat membutuhkan adalah mereka yang lebih kita utamakan Dan sebagainya Yang masih banyak lagi delapan golongan yang berhak menerima zakat fitrah Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan Allah melimpahkan kita harta yang banyak Untuk senantiasa bisa berbagi dengan sesama umat islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!